Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS menyayangkan masih terjadinya konflik di media sosial pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur LEMHANAS, legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo saat konferensi pers di Jakarta. Agus mengimbau agar seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari konflik sosial pada saat ini. Menyikapi situasi terkini setelah pemilihan umum 2019 dari perspektif ketahanan nasional, Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS menyayangkan masih terjadinya konflik di media sosial pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019. Akibatnya dari konflik tersebut bisa berpotensi disintegrasi sosial maupun nasional. LEMHANAS menyatakan situasi negara dalam keadaan cukup terkendali, meski sempat terjadi ketegangan pasca Pilpres 2019. Hal tersebut diutarakan Gubernur Lemhanas, legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo saat konferensi pers di Jakarta. Agus mengimbau seluruh pihak agar menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari konflik sosial saat ini. Kami ingin mengajak kita semua sebagai bangsa, karena semua gawi ini adalah gawi bangsa kita. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pada akhirnya, pada lingkup bangsa, kita semua itu adalah sebangsa. Jadi yang tadinya kalau pada tingkat mikro itu bisa terbagi atas siapa salah, siapa benar, siapa baik, siapa buruk, pada tingkat keseluruhan, karena ini adalah gawi bangsa, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini yang merupakan ruh dari pendekatan kita berbagi informasi itu. Jadi saya lanjutkan juga sedikit bahwa pengakuan dunia internasional yang memuji pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, yang berjalan dengan aman dan tertib, seharusnya tidak perlu dinodai dengan berbagai bentuk konflik sosial, termasuk yang berkembang di media sosial, yang berpotensi menghasilkan disintegrasi sosial maupun nasional. Selain itu, Agus juga mengakui jika penyelenggara pemilu serentak 2019 tidak berlangsung sempurna dan masih ada kekurangan. Selain itu, Lemhanas juga menghimbau Komisi Pemilihan Umum agar melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan secara transparan dan akuntabel. Ohar Ariski Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.